Selamat datang kembali di Abang Wrestling! Debutnya WWE Thunderdome, episode Smackdown di hari Sabtu pagi atau Friday night malam Jumat Itu jadi episode Go Show atau show terakhir menjelang SummerSlam The biggest show of the summer in pandemic Banyak match yang sudah disiapkan untuk memeriahkan SummerSlam tahun ini ya Yang dimana masih di tengah pandemi terpaksa WWE harus memutar otak untuk membuatnya spesial Yaitu memperkenalkan WWE Thunderdome Yang sudah di debut di Smackdown dan cukup memuaskan Tapi gak tau ya gimana kalau ada yang ikut terlibat dalam WWE Thunderdome yang ada wajahnya di kursi penonton virtual itu Apakah mereka cukup puas juga dengan apa yang mereka dapatkan Tapi yang jelas itu membuat show-nya lebih baik daripada show di Performance Center Luar biasa usahanya, lumayan mantap Mari kita memprediksi apa yang akan terjadi di SummerSlam Dengan slogan, you will never see it coming Itu berarti kita gak akan bisa memprediksi Ya walaupun katanya kita gak akan bisa memprediksi dan gak tau akan apa yang terjadi Tapi video ini saya akan mencoba memprediksi Di video sebelumnya tentang prediksi, saya memprediksi Extreme Rules Sebagian benar, sebagian salah Ya mohon maaf lah, namanya juga prediksi Saya bukan peramal, saya bukan Vince McMahon yang akan tau apa hasilnya Oke kita mulai saja Yang pertama itu adalah matchnya si Mandy Rose sama Sonya Devil Kita gak tau urutannya yang mana ya, tapi yang jelas ini beberapa match yang akan ada di SummerSlam Sonya Devil sama Mandy Rose yang di episode Smackdown kemarin Sudah menaikkan stakesnya yang semula disini Menjadi disini Stakesnya menjadi lebih tinggi, lebih besar dan lebih Lebih membahayakan karir dari masing-masing mereka Karena Sonya Devil setelah mungkin ditentukan stipulationnya hair vs hair Rambut lawan rambut Siapa yang akan dipotong, siapa yang akan mungkin dibotakin, kita gak tau juga ya Tapi yang jelas, yang jadi taruhan terbaru Atau aturan terbaru untuk matchnya di SummerSlam adalah No Disqualification sama itu The Loser Leaves WWE Yang kalah akan harus meninggalkan WWE Prediksi saya adalah pemenangnya Mandy Rose Alasannya satu pertama, Mandy Rose yang pertama dipotong rambutnya Harus dibalas dong sama Sonya Devil Walaupun Sonya Devil lagi up-nya nih, lagi hype-nya nih Lagi heal, karakter heal-nya lagi naik nih Tapi sepertinya Mandy Rose kalah Ada no disqualification disini Saya, yang terbesit di pikiran saya adalah Otis Kita gak akan tau ya apa yang akan terjadi Tapi Sonya Devil kemungkinan memang membutuhkan Untuk dia istirahat sejenak dari dunia gulat Karena kita tau dia lagi ada masalah Ada seorang freak, orang aneh Yang menguntit dia, yang mau mengganggu dia di rumahnya Dan Alhamdulillah dia selamat tapi-nya ya Tapi yang jelas, mungkin dia butuh waktu untuk keluar dulu dari WWE sesaat Untuk rehat sejenak gitu ya Untuk menghilangkan rasa takutnya Atau sedikit ikut sebuah berkunjung ke psikiater atau gimana Pokoknya ada alasan yang jelas, logis Kalau Sonya Devil kalah Karena dia akan, loser live WWE Dia butuh untuk meninggalkan dunia gulat sejenak Begitu Match berikutnya kita prediksi adalah The Street Profits lawan Andrade and Angel Garza Dan kita tau, ini sudah jauh-jauh hari diumumkan match ini akan terjadi Karena tepat setelah Extreme Rules Kayaknya setelah Extreme Rules Langsung diumumin di SummerSlam bakal ada match ini Dan ditambah dengan bumbu Dimana Celina Vega meracuni si siapa? Montesford itu dengan masukin sesuatu di minumannya Membuat dia pingsan dalam matchnya yang beberapa belakangan ini Itu membuat Bianca Blair Pasangan sebenarnya Atau pasangan realnya si Montesford Juga ikut terlibat dalam perseteruan dengan Celina Vega Saya ingin mereka berdua ini Si Celina Vega sama Bianca Blair ini Ikut terlibat dalam match di SummerSlam nanti Kita gak akan tau ya Tapi menurutku ya, menurutku Pemenangnya, prediksi ku Adalah Andrade sama Angel Garza Di RAW mereka lagi naik-naiknya Walaupun Street Profits bagus mainnya Tapi Street Profits tidak begitu signifikan karakternya di RAW Jadi prediksi ku adalah Pemenangnya Akan ada title change Yaitu si Andrade sama Angel Garza Karena akan sangat menarik ketika mereka punya tag team di pinggangnya Tag team title Dan dimana Celina Vega jadi pembicara mereka berdua Mantap Segment berikutnya Eh segmen berikutnya Match berikutnya yang akan saya prediksi adalah Matchnya Apollo Crews untuk United States title Versus MVP Awalnya Waktu nonton Extreme Rules Sama selama 1 minggu atau 2 minggu setelahnya Itu kita masih bertanya-tanya Sebenarnya yang champion siapa? MVP atau Si Apollo Karena Apollo masih megang championnya sendiri MVP punya championship yang baru Dan Sudah di Makruhkan Eh makruhkan Sudah dimantapkan Kalau championshipnya Championshipnya itu masih Masih Apollo Crews Jadi MVP belum pernah jadi champion ya Untuk United States title ini Dan Dia sudah memenangkannya kembali Dan dapat title yang baru Untuk United States nya Dan dia bilang Mau nge-keep yang Yang lama itu Untuk anak-anaknya Untuk dipajang di rumah Yang baru dia angkat lagi Dan Match ini Kan terjadi Di Summer Slam MVP Lawan Si Apollo Crews Dan ini akan menunjukkan Siapakah yang champion Sebenarnya mungkin ya Untuk kedua kalinya Dan Udah dipastikan Apollo pasti datang dong Masa gak datang lagi Ini akan jadi Kemarahan Vince dong Nanti jung-jungnya Ada masalah Karir Yang akan dihadapi oleh Apollo Tapi Apollo Lawan MVP Menurutku Yang menang Itu MVP Ini pendapat saya aja ya Gak ada penjelasan logis Karena menurutku MVP Itu layak dapat Championship belt Di perutnya Di pinggangnya Karena dia Dominasi segmen Maksudnya itu dia Banyak banget Tampil di TV Pada saat Episode Raw Ini membuat Dia akan lebih Prestigious lagi Ketika dia punya title Dan Apollo Crews Walaupun mainnya bagus Mungkin harus Mengejar lagi Untuk mendapatkan rematch Match berikutnya Kita Prediksi Adalah Bayley lawan Asuka Seperti yang tadi Saya jelaskan Di video sebelumnya Kalau Bayley Itu akan jadi Orang pertama Yang akan melawan Asuka Karena Asuka akan melawan Dua orang ini ya Sya-sya sama Bayley Bayley dulu yang pertama Karena Bayley kalah Lawan Naomi Pada saat Beat the clock Yang dia mencoba Untuk mengalahkan Sasha Saya mau memprediksi Bayley sama Asuka Itu Akan ada title change Bayley akan menang Lawan Asuka Eh Bayley akan menang Asuka akan menang Lawan Bayley Championship belt Smackdown akan dipegang Oleh Asuka Asuka akan pindah Smackdown Kenapa Kenapa Pertimbangan saya Yang pertama Bayley Asuka harus menang Karena SummerSlam Harus spesial Oke Menurutku begitu Agak Agak klise sih Tapi Asuka harus menang Lawan Bayley Karena Dengan kemenangannya Asuka ini Bayley Akan jadi sangat Sebel dan marah Dan dia Mungkin Akan mencoba Mengganggu Matchnya Si Sasha Sama Asuka Dan akan membuat Sedikit bumbu-bumbu Baru gitu ya Tapi Dengan kemenangannya Si Asuka ini Dilanjut Nanti Asuka Lawan lagi Sama Si Sasha Dan Di match Sama Sasha Asuka Akan Kalah Karena dia sudah dapat Menang lawan Bayley Lawan Sasha Asuka Akan kalah Kenapa Karena ini akan Menambah Alasan Kenapa Bayley Sasha Itu Akan ada Permasalahan Di antara mereka Jadi dengan Dengan Bayley Gak ada Title Sasha Masih akan ada Title Di round nanti Kemungkinan Bayley akan memperlihatkan Kalau dia Cemburu Dan 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 Dia Dan dia Dan dia akan Menambah Meningkatkan Kebenciannya Dengan Sasha Nambah Benci lagi Dan ini akan Berpengaruh Untuk matchnya Di Payback Mereka akan mendapatkan Tag team match Di Payback Entah lawan siapa Kita juga Kurang tahu ya Tapi yang jelas Di dalam Summer Slam Bayley sudah kalah Sasha masih menang Punya Title Ini Jadi Sesuatu hal Yang akan Sangat Menarik Untuk Ditunggu Di episode Trau Untuk Fall out Dari Summer Slam Kita Nggak akan Tahu Apa yang akan Terjadi Karena Masih Seperti yang Saya bilang Tadi You will Never see it Coming Menurutku Sepertisiku Ya 50% Aku yakin 50-60% Karena 40% Mungkin Akan Sejadi Sesuatu Yang Tidak Banyak Yang Banyak Orang Prediksi Tapi Tidak Diinginkan Yaitu Kembali Dimenangkan Oleh Shasha Sama Bailey Dan Asuka Nggak dapat Title Apa-apa Tapi Menurutku Agak Aneh Ketika Asuka Menghadapi Dua Champion Match Tapi Nggak ada Yang Menang Kalau Memang Harus Begitu Harus Ada Alasan Besar Disitu Prediksi Saya Sementara Ini Bailey Kalah Asuka Menang Match Berikutnya Asuka Kalah Shasha Tetap Menang Berikutnya Rifari Yang Paling Ditunggu Match Adalah Seth Rollins Lawan Dominic Anak Mysterio Apa Yang Akan Terjadi Di Street Fight Stipulation Ini Si Dominic Sudah Menjanjikan Dan Mau Modebut Yang Mungkin Akan Spesial Karena Ini Pertama Kali Dia Akan Bertarung Dalam Sebuah Wrestling Match Yang Beneran Dan Ini Di Summer Slam Banyak Orang Berpikir Dominic Tidak Layak Masuk Summer Slam Coba Dapat Match Lawan Rollins Dalam Bagaimana Lagi Ini Caranya WWE Untuk Merayu Mysterio Untuk Tetap Di Company Dan Berhasil Dan Berhasil Mysterio Tanda Tangan Kontrak Lagi Dia Berjanji Mysterio Akan Ada Di Samping Ring Untuk Melihat Bagaimana Dominic Akan Memukuli Atau Menghabisi Seth Rollins Mari Kita Memprediksi Prediksinya Ini Street Fight Kita Tidak Tidak Apa yang Terjadi Tapi Saya Kira Ini Akan Membuat Banyak Marah Banyak Orang Orang Kecewa Dan Mungkin Marah Dalam Match Ini Tidak Tau Juga Tapi Itu Prediksi Saya Dan Prediksi Saya Yang Menang Adalah Dominic Dominic Ini Match Pertamanya Tapi Kok Bisa Menang Lawan Lawan Seth Rollins Seth Rollins Yang The face Of The company Kok Kalah Lawan Dominic Pasti Ada Alasan Yang Besar Dan Seperti Lagi Satu Kali Bisa Jadi Dalam Kontrak Dominic Harus Menang Biar Roy Mysterio Tetap Masuk Tetap Lanjut Di BBI Ya Nggak Kita Nggak Tapi Jelas Dengan Kemenangan Dominic Akan Membuat Banyak Marah Fans Banyak Fans Marah Tapi Kita Coba Melirik Ke Tahun 2016 2015 2014 Ketika Di WrestleMania Chris Jericho Kalah Lawan Fandango Itu Debut Match Vandango Di Main Rooster Tapi Dia Di WrestleMania Menang Lawan Chris Jericho Banyak Orang Beranggapan Lah kok Vandango Chris Jericho Mau-maunya Ngangkat Vandango Dengan Kalah Kayak Gitu Ya Mau Gimana Lagi Cara WWE Untuk Mengangkat Sebuah Karakter Baru Match Berikutnya Kita Ketemu Dengan Braun Stroman Lawan The Finn Ini Match Sampai Sekarang Saya Belum Tahu Stipulation Apa Apa Yang Spesial Dari Match Ini Dari Episode Smackdown Kemarin Saya Lihat Seperti Kayak ada Interview Si Nicky Cross Yang mengomentari Kayaknya Alexa Bliss Tidak seperti Biasanya Tidak seperti Alexa Bliss Yang saya Kenal Dan Nicky Cross Ngerasa Ada sesuatu Yang terrible Yang sangat Buruk Terjadi Pada Alexa Bliss Nah Ini Jadi Petunjuk Yang Dikasih WWE Kalau Alexa Bliss Akan Terlibat Dalam Match Di Summer Slam Entah Jadi Apa Tahu Tapi Prediksi Saya Kok Dia Akan Jadi Antek Antek The Finn Ya Ya Gitu Itu Prediksi Saya Tapi Jelas Siapa Yang akan Menang Jelas Summer Slam Ditunggu Tunggu Akan Jadi Kemenangannya The Finn Lagi Untuk Mengambil Kembali Belt Yang Pernah Hilang Dari Sampah Itu View Yang Sangat Sampah Itu Demi Untuk Menyenangkan Raja Arab Goldberg Harus Menang Universal Title Marilah Ini Saatnya Summer Slam Ini Kesempatan Anda Vince Untuk Memenangkan The Finn Mendapatkan Kembali Kesempatan The Finn Untuk Title Run Yang Cukup Panjang Yang Cukup Descent Yang Cukup Prestigius Dan Siap-siap Kembali Lagi Championship Topping The Finn Yang Aneh Itu Semuanya Di komentari Menang The Finn Jelas Tapi Gak tau Mana Menang Tapi Menurutku The Finn Menang Match Berikutnya Drew McIntyre Randy Orton WWE Championship Match Ini Jadi Sesuatu Yang Banyak Diduga Orang Banyak Jadi Banyak Rumor Kalau Randy Orton Akan Merebut Title Dari Drew McIntyre Yang Ini Akan Membuat Kecewa Bagi Sebagian Orang Karena Menurut Orang Drew McIntyre Belum Saatnya Untuk Menyerahkan Title Ke orang lain Soalnya Dia gak Dapat Momen Dimana Fans Memberikan Dia Chance You deserve It Iya gak sih Drew Butuh Itu Menurut Banyak Fans Jadi WWE Cari Cara Lain Gimana Caranya Biar Drew Masih Akan Bisa Dapat Special Moment Itu Lagi Special Moment Dimana Dia Menang Di Banyak Fans Yang Nonton Secara Langsung Selesai Pandemi Yaudah Untuk Sementara Ada Hill Yang Lagi Naik Daunnya Nih Lagi Hype Hype Nih Di Raw Yaudah Randy Orton Yang dipilih Setelah Dia Pankick Banyak Banyak Legend Big Show Christian H Shawn Michaels Ric Flair Sudah Dipankick Semuanya Akhirnya Banyak Yang akan Menduga Kalau Dan juga Prediksi Saya Kalau Randy Orton Akan Mendapatkan Akan Jadi Champion Once Again Ini Akan Mengarah Mengarah Kepada Finisnya Di WrestleMania Katanya Rumornya Si Randy Akan Mengalah Akan Kalah Lawan Edge Dan Edge Dapat Championship Lagi Dan Nanti Drew McIntyre Akan Dapat Championship Lagi Dari Edge Ya Gitulah Rencananya Begitu Setau Saya Yang Sudah Baca Rumornya Tapi Kita Gak Tau Setau Kita Rumor Rumornya Dan Prediksi Saya Yang Menang Dalam Summer Slam Adalah Randy Orton Cukup Kecewa Kalau Randy Orton Yang Menang Tapi Drew McIntyre Juga harus Paham lah Situasinya Dia Kalau mau Momen spesial Lagi Harus Sekali lagi Memenangkan Championship Match Yang dimana Ngambil Title Dari Lawan Nantinya Match Berikutnya Nih Match Berikutnya Apa sih Itu semua Tadi Match Match Yang akan Terjadi Di Summer Slam Kayaknya Kan ada Tambahan Match Rematch Si AJ Slam Lawan Jeff Hardy Tapi Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Akan terjadi Atau Enggak Tapi Yang jelas Yang tadi Match Match Utama Yang sudah Di Viewed Dari Jauh Jauh Hari Dibumbuin Dari Jauh Jauh Hari Dan Akan terjadi Di Summer Slam 2020 2020 Tahun Ini Di Kala Pandemi Di Tempat Yang Baru MW Center Di Walaupun Di Kala Pandemi Harus Tetap Spesial Dan Juga Mengejutkan Surprise Kejutan Itu Yang Paling Utama Dari Sebuah Show Gulat Terima kasih Sudah Menonton Boleh Setuju Atau Tidak Kalau Ada Salahnya Mungkin Prediksinya Ya Namanya Juga Prediksi Terima Kasih Sudah Menonton Sekali Lagi Jangan Lupa Support Dengan Subscribe Saya Gilang Dari Abang Wrestling Limpin . Limpin 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 Lupa Yer pulling Limpin B Limpin Obviously Abang Limpin Dari udi Crist